Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setenah air Dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami Channel Bejo Antonyo Akhirat Sak Bejo Bejani Wongkang Lali, Isih Lui Bejo, Wongkang Iling, Lan Waspodo Dan tetap NKRI Herga Mati Dulu memang kami merasakan Pada saat datang di majlis Habib Ini sering kali mereka ngomong Mohon nanti kalau lagi pembacaan simpul jurur Jangan ada yang merokok Dan gitu kan Bahkan ada yang mengatakan Kalau ada yang membawa rokok silahkan ditaruh di luar Seperti itu, narasi-narasi seperti itu Ternyata ini juga berlandas Ini ada landasannya Kabib ini kompak Kompak ya Mengatakan bahwa majlis Solawat yang disitu itu ada terokoknya Baginda Rasulullah SAW itu katanya Tidak mau hadir Bahkan penguatan narasi merokok di majlis Solawat seperti majlis maulid dan lain sebagainya Itu menyebabkan NKRI Herga Mati Tidak mau hadir Ini berdasarkan mimpi Bahkan dalam cerita mimpinya ini Ini si Kabib ini mengatakan bahwa Suatu ketika Kabib siapa itu Dalam alam mimpinya Itu melihat Kanjeng Nabi itu Kayak orang bingung Wah mengatakan kanjeng Nabi Kayak orang bingung itu kan Sudah muskit Ini kita dengarkan Bagaimana Seorang Kabib menceritakan Tentang Kanjeng Nabi itu Keluar Tidak jadi Masuk majlis maulid Pada saat ada orang Bukan merokok Tapi Tahu itu Menyimpan rokok di dalam sakunya Nah ini Aku pernah melihat Nabi Muhammad dalam mimpi Aku lihat Nabi Muhammad Keluar dari rumah Yang ada di kota Sewun Mondar mandir Nabi Muhammad Mondar mandir Kayak orang bingung Kemudian aku tegur Nabi Muhammad Aku tanya kepada Nabi Muhammad Wahai Rasul Jenengan minara Mau gak masuk Mari masuk Wahai Rasul Itu rumah saat ini Sedang mengadakan maulidmu Sedang merayakan kelahiran Wahai Rasulullah Maka Nabi Muhammad mengatakan Wahai Ahmad Aku datang ke Sewun Niatku memang Kepingin hadir Di rumah itu Niatku memang Kepingin hadir Acara maulidan Cuma Ketika aku masuk Ternyata Di dalam acara tersebut Di antara orang-orang Yang mengadakan maulid tersebut Koneksi gak rokok Ada yang bawa rokok Aku keluar Aku gak mau gabung Terhadap majlis maulid Yang disitu Ada orang yang bawa rokok Nah Kita semua sudah Menyaksikan Cuplikan video Bersama Kabib yang menceritakan Ada seorang Kabib Ya Yang disitu itu Bermimpi Melihat Baginda Rasulullah S.A.W. Kayak orang bingung Terus Setelah ditanya Ternyata Beliau mau datang Ke majlis maulid Tetapi Beliau Baginda Rasulullah S.A.W. Melihat Ada salah satu Jamaah itu Yang mengantongi Rokok Tidak merokok Tapi mengantongi Itu pun Menyebabkan Baginda Rasulullah S.A.W. Gak mau hadir Ini menarik Ini menarik Untuk kita Sermati Memang awal-awal Saya pribadi Juga merasakan Muskin Ini maksudnya Apa ini Makanya Di majlis-majlis Habib itu Sering Ngomong Mohon Kepada seluruh Jamaah Yang menguti Acara ini Untuk Tidak Merokok Dan Ada lagi Yang lebih ekstrim Bagi yang menyimpan Rokok Harap Ditaruh Di luar Jadi seakan-akan Merokok itu Sesuatu yang Haram Seakan-akan Walaupun mereka Tidak mengatakan Haram Seakan-akan Merokok itu Melakukan dosa besar Yang mana Menyebabkan Baginda Rasulullah S.A.W. Itu tidak Mau hadir Pertanyaannya Apakah Demikian Kan begitu Apakah demikian Apakah Rokok itu Makhdorotnya Efeknya Sedemikian Hebatnya Kan begitu Kalau kita cermati Banyak sekali G.G. sepuh Itu Merokok G.G. sepuh Itu merokok Jadi seakan-akan G.G. sepuh Itu kalau Melihat dari Dalil ini Ini seakan-akan Melakukan Kesalahan Melakukan dosa besar Kan gitu Nah Ini loh Mereka itu Pintar sekali Menggiring Opini Pabrik Bahkan Bahayanya Merokok itu Bahayanya Merokok itu Itu Sampai Ke Greset Bawah Mereka Sepakat Bahkan ada Salah satu Majelis Sebenarnya Bukan Majelis Kapit Maksudnya Melihatnya Sendiri Majelis Majelis Tapi ikut Majelis Bikin Majelis Solawatan Di situ Di Banner Banner Atau Di Selebaran Yang Bredar Itu Mereka Ada Penambahan NB Mohon Untuk Tidak Merokok Atau Membawa Rokok Akan Kurang Hacar Pak Seakan-akan Merokok Itu Perbuatan Yang Melanggar Agama Yang Menyebabkan Baginda Rasulullah Sallallahu Awal-awal Kami Merasakan Seperti Itu Jadi Seakan-akan Merokok Itu Dosa Besar Yang Menyebabkan Baginda Rasulullah Sallallahu Sallallahu Tidak Mau Hadir Di Majelis Solawat Atau Majelis Maulid Padahal Kalau Kita Cermati Hukum Merokok Itu Apa Kan Hanya Sekedar Makro Tidak Sampai Haram Belah Yang Mengharamkan Gerombolan Orang-orang Yang Disitu Sok Keminter Itu Kalau Dukhon Kalau Asep Itu Haram Yang Hidupnya Di Dataran Tinggi Yang Tiap Pagi Itu Ada Kabut Yang Tebal Berarti Haram Juga Itu Lo Jangan Bilang Rokok Asap Rokok Itu Berbahaya Terus Asap Kabut Itu Tidak Berbahaya Kata Siapa Semuanya Itu Berbahaya Kenalkot Lebih Berbahaya Itu Berasal Tidak Boleh Kita Hirup Logikanya Seperti Makanya Walaupun Ulama Itu Setelah Tetapi Yang Paling Masyur Itu Adalah Hukum Rokok Itu Makro Yang Namanya Makro Itu Ya Sama Dengan Makan Seumpama Kita Melakukan Ya Tidak Apa-apa Tapi Kalau Kita Kerjakan Ya Tidak Apa-apa Yang Namanya Makro Seumpama Kita Tidak Melakukan Kita Dapat Pahalakan Tapi Seumpama Kita Mengerjakan Ya Tidak Apa-apa Tidak Ada Konsekuensi Dosa Atau Bagaimana Makro Definisi Makro Terima kasih Tetap NKRI Harga Mati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh